What's up semuanya, selamat datang di podcast, yaitu Padila Podcast bersama gue, Roky Padila. Ini merupakan episode perdana untuk podcast gue. Gue sangat excited banget sih, gue udah lama banget pengen bikin podcast. Akhirnya baru kepikiran untuk topik pertamanya. Tapi sebelum kita mulai podcast ini, gue mau say thank you dulu nih untuk temen gue, yaitu Rudolf Tulus. Dia lah yang datang dengan nama podcast ini, menurut gue sangat catchy sekali. So, shout out to him. And of course, podcast ini tidak hanya akan ngomongin bahas kita aja, kan ini adalah podcast personal opinion. Jadi nantinya gue masih akan bahas hal-hal dan juga topik yang menarik nih untuk memberikan opini pribadi gue. Oke, topik pertama ini datangnya dari subscribers dan juga followers gue. Mereka semua luar biasa sekali, shout out to all of them. Dimana gue waktu itu bingung, stak kira-kira sih yang seru ngomongin apa ya untuk topik pertama ya. Karena kita tahu first impression adalah segalanya. Akhirnya salah satu subscribers gue bilang kenapa gak ngomongin tentang kecintaan gue aja sama bola basket. Jadi hari ini gue akan bercerita tentang diri gue, kenapa gue bisa cinta banget sama bola basket. Yang kira-kira kapan sih gue pertama kali bisa jatuh cinta sama bola basket. Oke, gue gak ditanyain seperti itu. Biasanya dalam beberapa interview gue bilang, Rocky kapan sih pertama kali suka sama basket? Gue jujur selalu bohong. Karena gue sendiri pun gak gitu. Ingat sebenarnya kapan gue suka banget sama basket, gue selalu jawabannya adalah jawaban aman. Oh, tahun 92 waktu gue umur 5 tahun. Gue nonton Bulls lawan Blazers. Dimana gue liat Michael Jordan disitu, 3 point shot banyak banget. Dan itu gue happy banget. Padahal sih bukan itu. Tapi kalau gue sih kira-kira ya kenapa gue bisa suka sama basket itu kayaknya tahun 94. Tahun 94 itu pun gue juga udah mulai tuh nonton NBA di Star Sports. Itu dulu para bolanya masih diputer-puter tuh untuk cari signalnya kalau kalian inget ya. Tahun 94 itu gue udah mulai datang ke lapangan basket. Nah, itu di depan kompleks rumah gue ada lapangan basket juga. Sering main bareng dengan anak-anak kompleks. Disitu gue paling kecil. Dan terus juga gue mulai ke Hall Basket 9 untuk nonton Koba Tama. Nah, ini pertama kalinya gue beneran nonton basket secara live di lapangan. Lalu gue suka bawa kamera. Ada beberapa main Koba Tama yang veteran-veteran pasti tau lah. Anak kecil, botak, kurus, hitam, bawa kamera. Gede banget. Nah, itu udah pasti Rocky deh. Udah pasti. Dan disitu gue juga sering banget minta tatangan dengan pemain-pemain nasional yang sangat gue suka banget. Ada AF Rinaldo, Ali Budi Mansya. Ali Budi Mansya masih muda banget. Ada KGP yang juga. Wah, ada Loli itu juga masih muda. Lalu gue suka banyak banget sih pemain-pemain Bima Sakti pun juga gue suka. Untuk pinta tatangan, untuk foto bareng. Sayang bukunya ada di rumah sih. Gue masih pegang sampe sekarang. Dan juga pemain-pemain asing seperti almarhum Bobby Parks. Lalu juga Wayman Strickland. Wah, gue dulu suka banget sih sama Wayman Strickland di Panasia. Jadi, itu dulu gue di-drop sama bokap gue ataupun sama supir. Untuk nonton di Hall A dari sore sampai malam. Biasanya dijemput lagi jam 9 malam baru pulang. Dan itu gue lakukan setiap kali mereka ada seri di Jakarta. Dan itu menurut gue adalah pertama kalinya gue bener-bener kayak suka banget sama basket. Dan udah gak bisa lepas lagi dari basket. Nah, itu adalah pengalaman pertama gue nonton gue pertama. Pertama kali nonton NBA itu tahun 95. Itu kebetulan gue sama bokap gue ke Los Angeles. Kita nontonnya di Great Western Forum. Itu di Inglewood. Itu jamannya masih belum ada almarhum Kobe Bryant. Itu masih seinget gue. Eddie Jones, Nick Van Axel, Vladdy Divac, gue gak lalai. Alden Campbell. Itu jamannya Lakers. Tapi dulu gue ngefans sama Sacramento Kings. Itu ada Mitch Richmond. Terus ada point guard yang namanya Tyus Edney. Nah, interaksi pertama gue dengan pemain NBA secara langsung di lapangan. Itu bersama Tyus Edney. Mantan pemain UCLA. Gue minta tatangan sama dia gemeter. Tapi dia baik banget sama gue. Waktu itu gue minta tatangannya di buku doang. Lalu gue punya notebook isinya tatangan pemain NBA juga. Di situ dia baik banget. Dia datang, dia nanya how are you and everything. Gue gak bisa bahasa Inggris banget waktu itu. Jadi gue good, good. Yes, yes aja jawabannya. So, that was my first experience nonton NBA. Gue ada fotonya tapi belum di-scan sayangnya. Jadi gue gak bisa masukin di YouTube juga. But it was a fun-fun experience. Pertama kalinya nonton NBA. Ngeliat lapangan gede banget. Tidak guys di Great Western Forum. Walaupun masih lapangan tua. Tapi itu gue dulu happy banget. Bisa nonton NBA secara langsung. Game-nya cepet banget. Lalu setelah itu secara rutin. Suka nonton NBA lagi. Itu tahun 96. Dan di situ gue nonton NBA udah bener di SCTV. Dulu gue bener ngefans banget sama Om Helmi Yahya. Om Agus Mauro. Dulu ada Om Reinhardt Tawas juga. Itu adalah bener-bener yang gokil. Gue ngeliatnya pertama kali SCTV NBA fans. Mereka siarannya di sebelah lapangan, men. Dulu ada Om Agus Mauro sama Om Helmi. Itu Chicago Bulls lawan CL. Itu dulu gue inget banget. Final NBA. Mereka syutingnya tengah di pinggir lapangan. Gue gak tau itu kapan bisa terjadi lagi. Untuk wartawan di Indonesia. Tapi itu adalah salah satu juga hal. Buat gue amaze banget. Dulu gue juga bolos. Jamannya Jazz lawan Bulls final. Gue bolos. Karena di depan kantin gue. Ada yang nyalain TV SCTV juga. Untuk nyiarin final. Itu udah nonton di situ. So. Itu adalah kenangan gue. Bersama nonton basket NBA di SCTV. Dulu menurut gue NBA luar biasa banget sih. Banyak banget yang nonton. Jaman dulu sih menurut gue ya. Oke. Lalu sekarang kita ke turnamen pertama gue. Turnamen basket. Gue mulai main basket itu. Kelas 3 SD. Yang bener-bener gue pengen ikut tim tuh. Ikut klub. Gue sampe latihan di Citra Satria juga sih. Ingat gue di lapangan ABC. Tapi sekolah gue dulu SD Abdisiswa Taman Ariyes. Ada yang alumni mungkin. Boleh kasih tau juga kok. Ada yang alumni Abdisiswa Taman Ariyes. Kelas 3 SD. Gue ikut latihan. Dan ternyata gue oke juga. Ngelawan anak-anak yang kelas 5. Kelas 6 SD. Ternyata gue bisa ngelawan. Yang juga bisa masuk tim mimpi actually. Jadi. Gue masih ada jersey Abdisiswa gue di rumah. Asli di lemari gue masih ada. Itu ditatangin sama pemain-pemain kobatama dulu. Gue happy banget men. Pertama kali dapet jersey itu. Dianterin ke kelas gue. Rocky nomor 9. Wah gila tuh. Hati gue rasanya gokil banget. Itu juga bikin gue makin cinta sama basket. Gue addicted banget dengan feelings tersebut. Dan turnamen pertama yang gue ikutin adalah Energo. Kalau ada yang masih inget. Yang umuran gue mungkin masih inget. Karena Energo dulu diadakan sama Mr. Showtime. Syarat tuh Mr. Showtime. Itu Mas Ari Sudarsono. Salah satu legend basket Indonesia juga. Dan. Itu gue bener. Disitu semangat banget. Main pagi-pagi udah. Gak bisa tidur. Pengen banget. Tandingnya. Play pretty good. Tim gue nggak salah juara tiga. Disitu. So not bad. I had so much fun. Dan dari situ pun gue punya mimpi. Kalau gue pengen jadi pemain basket. Waduh lu waktu kecil pengen jadi pemain NBA ya. Gila. Mimpinya kejauhan banget dulu tuh. Tapi. Disitu gue udah mulai latihan basket secara rutin. Pengen bagusin skills gue juga. Tahun 99. Sorry. Kita ke 96 lagi deh. Gue sebelum lupa. 96 itu. Pertama kali gue kenalan dengan pemain Aspak juga. Dulu gue ngefans banget sama Aspak Jakarta. Itu tim gue sampe hari ini. Aspak Jakarta. Dulu kenalan dengan Muhammad Rifqi. Jadi gue pergi ke Singapur. Tahun 96. Itu Aspak ikut kompetisi kejuaraan Asia. Itu ada tim-tim dari China. Singapore. Pake pemain asing. Aspak pake lima pemain asing. Itu belum pernah gue lihat sama sekali. Ada almarhum Bobby Parks. Kenny Travis. Jaguan gue. Terus ada tiga lagi. Gue lupa namanya siapa yang pasti satunya. Ada adiknya Eldon Campbell. Itu Aspak jadi juara. Disitu main juara satu loh. Di kejuaraan Asia itu. So. Itu pertama kalinya. Muhammad Rifqi bilang. Wih ada anak kecil nih dari Indo. Nonton ngikutin kita gitu. Jadi disitu udah mulai. Ada yang tau lah. Kira-kira ada anak kecil juga yang suka basket. Lalu juga suka ngikutin Aspak. And puncaknya. Gue mulai masuk ke basket nasional itu. Tahun 99. Dimana gue sempet diwawancara. Untuk koleksi NBA gue. Oleh Boom Basket. Disitu ada Katamara. Ada Kak Iwaka. Katamara waktu itu. Sedang deket dengan para pemain tim nasional. Dia sering ngeliput. Sering ngelain interview. Jadi. Saat gue diundang ke studionya Boom Basket. Dia nanyain. Rocky mau gak ketemu dengan kenalan dengan pemain-pemain tim nasional. Gue anak kecil. Umur 12 tahun. Denger kayak gitu. Kayak. Wow. Mau banget lah. Gue pengen banget ketemu yang namanya Ali Budimasha. Romy Chandra. Loli. Coach Oki. Tampil lah itu. Menurut gue. Wah itu idola-idola gue. Johan Swinner. Lalu Johan Swinner shooter yang jago banget sih. Dulu sih menurut gue. Jadi. Gue excited banget. Dan gue akhirnya mau. Akhirnya gue kenalan dengan mereka. Kita ketemu di Plaza 9 sih. Ingat gue. Lalu makan. And then. Mereka aja gue nginep. Di Hotel Century. Atlet Century dulu. Dan akhirnya gue nginep. Dan akhirnya. Dijagain dulu sama Bang Sarif. Bang Sarif baik banget sama gue. Lalu juga ada. Apa ya. Su Potai. Om Daniko Sasi juga. Padua Nikosasi. Dulu juga dia manager tim Nas. Dia juga sangat welcome banget. Dia ngajakin gue ke acara-acara tim Nas semua. Gue bawa kamera gede. Ketemu. Wah salah satu memori gue ya. Ketemu mantan presiden. Alhamdulillah. Bija Habibi. Menurut gue tuh luar biasa banget. Gue bisa ketemu dia. Gue ngefans banget dulu sama dia. So. Itu opportunity yang menurut gue. Gue gak bisa dapatkan. Kalau gue gak kenal dengan. Para pemain tim nasional Indonesia ini. Dan orang selalu bilang kayak. Kok Roki tuh bisa kenal sama pemain-pemain tuh. Dari mana sih. Sampai semua pemain Indonesia. Kayak kenal semua gitu. Apalagi pemain profesional. Ini sebenernya koneksinya. Ataupun juga relationshipnya. Udah gue build dari tahun 96. Jadi tuh sekitar 25 tahun. Itu hasil kerja keras gue. Kenalan-kenalan dengan. Sampai sekarang ini. Dengan. Even dengan Kok Kim Hong pun. Gue kenal dari gue kecil. Jadi. Sampai sekarang masih gue jaga relationshipnya. So. Ini adalah. Relationship yang gue bangun dari 25 tahun yang lalu. Oke. Lalu gue ikutan. Tahun 99 itu jelas. Itu adalah tim C Games. Persiapan kepada. Ke Brunei Darussalam. Gue ikutan ke Brunei. Tahun 99 itu seru banget. Gue juga kick it with them. Nonton pertandingannya mereka. Cari calok buat tiket. Bersama Katamara. Itu. Wah. Itu bener. Gue salah satu pengalaman yang terseru sih. Dan. Itu tahun 99. Tahun 2003. Gua lanjut lagi. Itu gue udah mulai. Pengen banget main di Amerika. Karena tahun 2001 itu. Gue balik lagi. Sudah sedikit gue lupa. Tahun 2001 itu. Gue sempat ikutan. Basketball camp. Untuk Quentin Richardson. Dan juga Darius Miles. Ini gue ngefence banget dulu. Itu gue lakukannya di Amerika. Di Pepperdine University. Dan disitu. Gue main. Ikutan basketball camp itu. Lawan-lawan anak-anak high school. Di Amerika. Dan gue ngerasa. Game gue bisa. Gitu sama mereka. Karena gue mainnya lumayan bagus. Dan salah satu pelatihnya pun. Nanya lo gak mau SMA di Amerika. Dan itu pas gue pulang. Itu stuck di kepala gue. Lalu gue waktu itu. Sekolahnya masih di Global Jaya. Bintar ya. Di Global itu. Basket bukanlah olahraga. Yang disukain banyak orang. Disitulah. Hanya gue. Dan beberapa orang aja yang suka. Jadi mungkin kalau lagi tanding basket. Yang ngescore cuma 3 orang. Atau 4 orang aja. Yang lainnya gak ngescore. Jadi. Gue kalau tanding pun juga jarang. Kita kan tanding lawannya SPH. Ataupun lawannya pembangunan Jaya. Ataupun lawannya Dian Harapan. Jadi kayak gue kurang tertantang gitu. Walaupun tim gue kalah terus. Gue gak pernah menang. 0 rekor gue menang di Global Jaya. Tapi. Gue kalau main. Biasanya nyetaknya sekitar. 20 sampai 25 poin per game. Dan disitu gue mikir kayak. Kalau gue bisa nyetak segini di Indonesia. Masa gue gak bisa sih saingan di Amerika. Jadi itu kenapa tahun 2003 itu. Gue akhirnya decided untuk pindah high school di Amerika. Private school. Daniel Murphy. All boys. Hari pertama masuk. Udah stretch banget. Karena dia dibully habis-habisan. Tas gue di flip. Dikeluarin semua barangnya isinya. Dijatuhin aja di lantai. Lalu tas gue dilempar. Sama buku-buku gue dari lantai 3. Dari lantai 3 sekolah gue. Itu hari pertama gue sekolah. Itu bener-bener pengalaman yang luar biasa sekali. Lucu sih kadang-kadang gue diinget-inget sih. Karena ya. Itu mungkin kalau cowok semua. Ya makanya bandel-bandel semua juga. Apalagi gue gak bisa bahasa Inggris. Lu bahasa Inggris. Gue pas-pasan juga. Jadi gue gak di respect sama sekali. But. Untungnya. Pas kita satu saat itu. Mungkin sekitar 2 minggu setelah gue sekolah. Mereka setiap lunch itu. Main basket. Ada satu lapangan outdoor. Itu kita semua ngumpul. Biasanya abis makan. Kita nonton. Yang lagi tanding. Itu dipilih. Ada caloknya lah. Ada caloknya yang milih-milih pemain. Yang biasanya yang bagus-bagus. Nah itu gue 2 minggu. Nunggu disitu gak kepilih-pilih. Akhirnya gue kepilih sekali. Dia bilang. Nggak bisa main nih cobain si Rocky gitu kan. Dari Indonesia. Mungkin bisa kali main. Pas gue main. Ternyata gue 3 poin 2 kali. Yang setiap gue 2 kali. Nuluk pas semuanya. Langsung ke lapangan. Teriak-teriak semua. That was. Sayangnya belum ada YouTube ya. Belum ada Instagram juga. Jadi gak bisa di videoin. But that was really fun. Dan dari situ pun. Gue mulai dapet respectnya mereka. Di sekolah. Tapi semua orang manggil gue Yao Ming. Semua panggil gue Yao. Yao. What's up Yao. Karena waktu itu lagi jamannya Yao Ming. Terkenal banget di NBA. Dan gue orang Asia. Dan gue lumayan tinggi. Dan itu kenapa gue dipanggil Yao. Akhirnya. Nah. Untuk tim SMA. Nyangka ternyata SMA basket ya. Sekolah gue tuh kecil banget loh. Tapi jago-jago men. Jadi kalian bayangin ya. Sekolah gue tuh cuma isinya 300 anak. Tapi gue. Sophomore year. Tahun. Gue masih pindah ke kelas 10 ya. Kelas 10 sama kelas 11 tuh. Gue gak bisa masuk varsity. Itu seberapa jagonya kakak-kakak kelas gue. Ada satu orang yang averagenya bisa 40 poin per game. Dan badannya gede-gede semua gitu. Jadi akhirnya gue. Sophomore sama junior year. Gue gak main banyak. Gak main sama sekali. Untuk high school gue. Gue lebih menghabiskan waktu gue nonton NBA. Di rumah. Jujur aja. Jadi gue baru mulai ikutan latihan tuh. Ataupun ikutan tryout itu. Pas senior year. Tahun kelas 12. Killed it. Killed it in tryout. Langsung dibilang mau jadi point guard. Starting line up. Mama pelatih gue Harold Jones. Tapi sayangnya ternyata. Pas lagi season itu. Setelah susah payah main point guard. Bagus-bagus. Setelah season ternyata gue adalah orang paling tinggi nomor 3. Di sekolah gue. Ataupun di tim sekolah gue. Jadi gue harus maennya power forward. Dan itu gue gak suka banget. Banget. Karena. Basically gue gak suka box out. Kedua gue gak suka di sikut-sikut. Dan gue gak bisa nahan orang yang tingginya 6-5 atau 6-6. Jadi akhirnya. Gue quit team. Gue bilang gue gak bisa main power forward. Gue gak comfortable sama sekali. Akhirnya gue keluar. Gue cuma main mungkin 4 atau 5 game doang waktu itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Akhirnya gue kembali lagi. Kemudian nonton NBA lagi di rumah. Padahal gue pengen banget mimpi main varsity kan. Itu udah salah satu yang gue bangga banget. Karena gue bisa mencet tim varsity gue. Tapi ternyata. Memang situasinya gak mendukung gue. Untuk bisa improve sebagai pemain. Dan juga gue gak enjoy. Jadi ini kan dapet gue stress. Akhirnya gue decided untuk gak main. Untuk senior year gue. Sangat disayangkan sih. Nyesel. Kadang-kadang juga mikir. Wah kayaknya sekolah di SMA di Jakarta tuh seru ya. Dulu ada Hexos. Ada. Wah pokoknya banyak banget turnamen-turnamen. Yang gue ngiring. Ngeliat temen gue kayak. Kebersamaannya ada. Kayaknya. Wah tanding-tanding kayak. Trash talk sama penonton. Gitu. Tapi untungnya memang gue tahun 2014. Masih. Eh tahun 2004. Gue masih dapet kesempatan. Untuk bermain di Kejurnas. Itu di Jogja. Bersama tim Jakarta. Gue dulu sempet latihan dengan aspek junior juga. Gue suka banget disitu sih. Karena temen-temen gue semua disitu. Akhirnya kenalan. Dan kita. Tadi punya rencana gue masuk ke SMA Negeri 3. Tapi akhirnya gak jadi. Karena gue memilih ke Amerika. Jadi sangat disayangkan sekali. Gue gak memiliki kesempatan. Untuk bermain SMA di Jakarta. Tapi gue gak nyesel sih. Gue gak nyesel sama sekali. Because. Ya gue ada keuntungan lainnya juga. Waktu sekolah disana sih. So. Itu singkat cerita. Untuk. Pas SMA. Sekarang kita pindah beranjak ke kuliah nih. Kuliah. Gue juga masih gila banget. Amin NBA. Dan ini kenapa orang-orang. Mulai kenal gue identik dengan Rocky Basket. Sampai sekarang. Mungkin orang. Kalau disebut Rocky. Rocky. Rocky mana? Oh Rocky Basket. Kenapa dia nyebut gitu. Karena gue waktu kuliah pun jarang banget hangout sama temen gue. Gue lebih suka nonton di rumah. Nonton NBA. Dulu jadi udah punya League Pass. Jam 4 sore itu udah mulai. Ape malem. Udah gue bener-bener di depan TV doang. Temen gue udah pada capek. Untung ngajakin gue hangout. Karena gue gak pernah mau. Kalau lagi NBA season. Gue selalu di rumah. Dan ini. Bener-bener emang udah cinta banget sama NBA. Udah bener-bener gak bisa dilepas lagi. Tiap hari ngikutin stats. Ngikutin semuanya. Nah itu untuk NBA-nya. Untuk permainan. Gue waktu itu pengen banget main di Community College. Waktu itu gue kuliahin di Santa Monica College. Gue waktu itu dapet cerita juga di YouTube channel gue. Dimana gue ikutan try out. Yang ikutan mungkin sekitar 80-90 orang. Tapi dicari cuma 4 pemain. Dan gue hanya bertahan sampai hari ketiga. Dan gue tuh udah luar biasa sekali. Gue bisa bertahan sampai hari ketiga. So. Disitu mimpi gue. Untuk bermain di Community College pun. Sudah gagal. Akhirnya. Gue mencari alternatif lain. Gue mencari tempat latihan. Waktu itu ketemu tempat latihan. Yang namanya Impact Basketball. Karena ada beberapa orang Indonesia juga. Yang latihan di Impact Basketball. Disitu. Gue punya kesempatan yang luar biasa sekali. Tahun 2004. Eh sorry. 2006. Itu gue bermain. Ataupun bertanding. Melawan Talk and Text. Itu tim profesional dari Filipina. Di PBA. Waktu itu ada Jimmy Alapak. Ada Ren-Ren Ritualo. Ada Asi Tau Lava. Jay Washington. Mark Cardona. Jaga gue. Itu mereka lagi jago-jago semua. Dan gue punya kesempatan. Untuk bermain melawan mereka. Itu nervous banget. Dan disitu ada Frankie Lim. Sebagai manager tim. Frankie Lim itu. Kalau kalian gak tau. Dia merupakan pelatih stadium Jakarta. Waktu saat zamannya NBL. Dan disitu. Dia udah mulai lihat gue juga. Karena gue nyetak sekitar 6 poin. Di pertandingan itu. Walaupun gue cuma main satu game doang. Karena gue adalah anak bawang. Anak yang paling kecil. Waktu itu yang lainnya. Ada Amir Johnson. Ada beberapa pemain profesional. Yang lainnya. Satu tim sama gue. Enak ngopor mereka. Gede-gede. Dan juga jago-jago semua mainnya. So. That was my first experience. Main professional. Atau lawan professional gitu. Itu adalah my first experience. Lalu gue pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Dari Amerika. Orang pasti kayak. Wah anak Amerika nih. Gitu-gitu. Dulu kita tau. Itu jamannya Mario Usang. Baru pindah tuh. Mario Usang kan 2003 ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Jago banget pasti. Lu jago banget. Karena lu dari Amerika. Padahal sih. Gak aja sih. Sama aja sih. Sebenernya sih. Masih orang Indonesia juga gitu. Kalau Mario Usang menurut gue. Just a different brita aja sih. Dia jagonya luar biasa. Nah. Gue. Beban juga tuh. Jujur beban. Karena orang semua pasti ngecap gue. Oh lu dari Amerika pasti akan jago banget gitu. Jadi. Tapi untungnya. Waktu itu gue ikut latihan sama ASPAK. ASPAK itu. Sedang ada scrimmage. Scrimmagenya lawan micro skill. Micro skill ini. Koi top baru pegang kayaknya. Ini jaman-jamannya mereka lagi juara-juara. Yang lagi jago. Ada Popo. Ada Morris kayaknya. Ada Ricky. Dimas. Wijin. Wewe. Wah banyak deh pokoknya. Ada Elia Bukit. Ada. Demi siapa lagi. Gue agak gak inget. Tapi banyak banget dulu yang jago-jago di situ. Dan itu gue. Neket aja main gitu kan. Karena udah kenal sama anak-anak ASPAK. Lalu juga waktu itu Mario Usang lagi istirahat. Dia gak mau main scrimmagenya. Akhirnya gue yang gantiin posisinya dia. Dan gue main point guard sama Yus. Duet sama Yus. Gue sama Yus. Lumayan deket dulu ya. Gue amang temen deket juga sama dia. Gue main lumayan oke. Asis-asis gue. Dan juga kayak ada beberapa point sih. Ingat gue. Akhirnya Koi top nanya. Itu siapa itu? Ya itu siapa katanya? Dia akhirnya cari tau tentang gue. Dan situ pun gue mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Gue mau bilang thank you juga ke Koi top. Udah memberikan gue kesempatan. Untuk bermain di POM ASEAN. Di Vietnam tahun 2006. Membelai nama Indonesia. Ini turnamen yang paling berkesan untuk gue. Karena jelas membawa nama Indonesia. Pertandingan internasional. Lawannya ada Thailand. Singapore. Kamboja. Thailand. Malaysia. Jadi gue bener disitu pengalaman banget. Walaupun mainnya gak terlalu banyak. Tapi gue mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Gue pertama kali latihan di Medan. Dilatih sama Ko Simon. Langsung muntah. Gue juga respect banget sama Ko Simon. Menurut gue itu adalah salah satu pelatih yang bagus. Jarang main. Gak apa-apa. Tapi yang pasti gue dapet menit. Saat lagi timnya beda jauh menangnya. Gue main lawan Singapore. Main lawan Thailand. Itu merupakan menurut gue pencapaian basket gue. Mungkin yang paling tinggi sih. Sampai sekarang ini menurut gue ya. Untuk bisa membelai nama Indonesia. Dan memenangkan medali perunggu. Gue pun juga bermain bersama salah satu temen deket gue. Yaitu Wijaya Saputra. Wijin. Disitu. Jadi gue happy banget. So. Gue bener-bener appreciate banget. Apa yang dilakukan sama Ko Itop untuk gue. Untuk hal tersebut. Lalu 2007. 2007 gue ingin kembali nih. Setelah main disitu. Gue kayak punya mimpi lagi. Gue pengen sih main di Liba Manas lah. At least. Gue gak bisa main di Amerika. Gue main di Liba Manas lah. Ataupun di Filipin gitu. Ternyata. Dapet kesempatan pertama di Filipin dulu. Dimana. Saat itu. Aspak lagi sering latihan di Filipin. Mereka juga rekomendasi. Ada satu pemain nih. Orang Indo. Lagi di Amerika. Mau gak. Di bawah gitu ke Filipin. Untuk latihan sama Perpetual University. Waktu itu namanya. Waktu itu ada Coach Bai. Cristobal. Dan. Gue akhirnya di contact. Dia bilang. Langsung dikasih beasiswa lu gue. Dia gak pernah liat gue main. Bener-bener based on recommendation. Dia langsung bilang. Gue kasih lu beasiswa. Kalau lu mau dateng ke Filipin. Manila. Gue belum pernah ke Manila sama sekali. Gue iya-iya aja gue happy lah dikasih beasiswa. Untuk main basket. Tanpa panjang lebar mikir. Gue langsung bilang sama bokap gue. Gue mau pindah ke Manila. Main basket. College di Manila. Nah. Ini ceritanya nih. Jadi kan gue sebelum ke Manila itu. Sempet bermain di Impact Basketball. Lawan Sanbeda University. Dia adalah juaranya NCAA. Waktu itu lagi jago-jagonya. Ada Pong Eskobal. Yusuf Aljamal. Ada Sam Ekwe. Gue masih bisa inget nih nama-namanya. Karena gue lawan mereka. Itu tiga hari gue lawan mereka. Dan gue mainnya bagus terus tuh. Di situ tuh. Dan mereka sempet nanyain. Gue mau kuliah di mana? Gue bilang gue mau kuliah di Filipina. Mereka kaget kan. Wah lo mau ke Filipina? Mau main di mana? Dia bilang gitu kan. Gue bilang mau main di Perpetual. Dia bilang lo yakin mau ke sana kan. Gue mana gue tau. Gue polos banget. Gue bilang. Iya gue yakin kok. Ada temen gue juga. Rian Febrian. Gue bilang. Ada di sana gitu. Oke. Tadi dia bilang. Gue pengen banget sebenernya offer lo juga. Scholarship. Tapi dia bilang. Poin kartunya dia udah banyak banget dulu. Ada Borji Hermida. Melo Lim. Cikotirona. Yang menjadi temen deket gue di Filipina. Lalu juga ada. Pong Escobal. Jadi mereka ada 4 point guard. Bagus-bagus. Jadi gue udah gak ada posisi. Sehingga itu kenapa agak susah. Dan di Filipina itu ada peraturan. Kalau lo bukan orang Filipina. Lo harus menjalankan residensi. Residensi itu adalah lo harus menetap di Filipina. Satu tahun sebelum lo bisa main di turnamen resmi. Yaitu NCAA. Ataupun di UAP. Kalau gue tuh mainnya NCAA. Tapi gak nyampe sana. Karena gue di Filipina. Hanya 3-4 bulan lah. Hanya 4 bulan saja. Jadi ceritanya adalah. Gue gak metah di Filipina. Karena gak punya temen. Jujur aja. Kalau latihan. Kita ngomongin latihannya dulu kali ya. Latihannya itu setiap hari. Jam 6 pagi. Sampai jam 10 pagi. Itu keras banget latihannya. 3 jam di lapangan. 1 jam fitness. Itu hampir setiap hari. Sampai Sabtu pun juga kita masih latihan. So. Seru sih kompetisinya di latihan itu. Semua full speed. Bener-bener latihannya menurut gue tertata rapi. Dari fisik, skills, and then teamwork and everything. Gue suka banget. Filipina itu kenapa menurut gue maju ya. Semua disiplin. Gue tiap hari bangun setengah 5 pagi. Apartemen gue itu harus naik angkot. Jeep nih. Ke sekolah gue itu sekitar 20-25 menit. Gue tiap hari gak mau telat. Karena kalau kita ada yang satu yang telat. Itu kita akan lari 30 kali keliling 8. And I don't wanna be that guy. Yang menyebabkan kita harus lari. Jadi. Latihan itu gue setiap hari bangun setengah 5 pagi. Gue makan roti biasanya. Ataupun ada cemilan-cemilan. Demi yang ngisi perut. Akhirnya setengah jam 5an lah. Jam 5 lewat 10 tuh gue udah paling telat. Harus jalan. Agar gak telat. Itu setiap hari rutinitas gue. Lalu kita harus kelas setelah jam 10. Lu kelas pun enak banget men. Lu kalau main basket di Filipina. Lu udah kayak raja. Asli. Udah kayak raja. Semua orang tuh kayak ngeliat lu. Lu boleh bebas bajunya. Gak usah pake seragam. Dulu di kampus gue. Di Perpet School itu. Kalau kuliah itu ada seragamnya. Sedangkan kalau pemain basket. Bebas seragamnya. Gak usah pake seragam. Jadi itu adalah beberapa privilege yang dikasih. Dan juga gue kan gak bisa bahasa Filipin ya. Jadi kelas-kelasnya semua bahasa Filipin. Gue gak ngerti apa-apa. Jadi semua dikasih B. Kalau gak dikasih A nilainya. Jadi enak banget sebenarnya untuk kuliahnya di sana. Tapi gue waktu itu. Sayangnya tuh juga gue gak punya. Dapet temen Filipin yang baik. Ataupun gak. Bukan yang baik sih. Yang cocok lah. Gak dapet temen Filipin yang cocok. Untuk gue bisa hangout. Akhirnya gue beberapa kali weekend pun. Kalau Rian gak ada. Lalu kan ada 2 temen kan. Sebenarnya gue dari luar sekolah. Yaitu Michael Burscher. Mantan pemain PBA. Dan juga Chico Tirona. Tadi gue bilang pemain Sunbeda itu. Dia punya anak dua-duanya. Jadi gak mungkin tiap minggu bisa hangout sama gue. Jadi gue kadang-kadang suka hangout sendiri. Ke cafe sendiri. Ke bioskop sendiri. Ke mall sendiri. Lalu juga clubbing kadang-kadang sendiri. Jadi agak aneh gitu. Sehingga gue akhirnya gak betah. Dan gue akhirnya minta balik ke Jakarta. Sama bawa gue. Tapi sayangnya memang tuh. Kok gue pindah ke Filipina sekarang aja. Wah temen gue. Bayang banget sekarang ya. Udah kenal baik pemain PBA. Dan juga pemain-pemain college. Jadi sayang banget sih. Memang timingnya gak tepat aja sih menurut gue sih. Jadi gue gak bisa enjoy saat itu. Jadi di Filipina gue sempet main satu turnamen. Yaitu Father Martin. Itu gue juga. Gue sebenernya disitu happy. Paling. Momen gue paling happy adalah main di Father Martin itu. Karena ketemu tim-tim. Tim B. Tim B. Gue juga main di tim B waktu itu. Dan disitu pelatih gue membiarkan gue jadi point guard. Gue main 30 menitan per game. Gue happy banget. Karena gue gak diomelin. Gak diomel. Yang penting offense-nya jalan. Itu gue enjoy banget. Tapi memang situasi lainnya yang membuat gue tidak enjoy berada di Manila. Dan akhirnya gue pulang. Dan pulang pun. Gue punya kesempatan untuk try out dengan UPH. UPH ini ada temen deket gue namanya Aya. Kalau ada yang inget point guardnya UPH. Ini jago banget. Jadi gue sama Aya itu sedikit flashback. Itu ada. Memang ada sejarahnya. Yaitu gue Aya. Itu barengan di SM Junior tahun 2001. Waktu gue umur 14 tahun itu. Gue diajakin latihan dengan SM. Disitu muda-muda ada gue. Ada Aya. Ada Ferdinand Damani. Kita bertiga terus loh. Ikutan 3 on 3 Adidas inget gue. Di lapangan parkirnya Hotel Sultan sekarang ini. Gue lupa tapi dulu hotelnya namanya apa. Ini 3 on 3 kita paling muda sama Okto. Satu lagi. Di semifinal kita ketemu tim Scorpio. Isinya Faris, Arwin, Yobel. Kayaknya mereka bertiga doang sih inget gue sih. Gue harus jaga coach Yobel. Itu gue inget banget. Gue masih kecil 14 tahun. Coach Yobel udah jago banget. Jago banget. Paling terkenal lah. Mungkin disitu dia sikut dada gue. Dada gue biru seminggu men. Seminggu biru. Kagak ilang. Gue masih inget sampe sekarang. But man that was really fun though. Kita kong halnya juara 3 disitu. So that was my first real taste of real basketball juga. So itu adalah kira-kira sedikit flashbacknya gue dengan Aya. Jadi gue udah punya relationship dan juga friendship dengan dia. Akhirnya gue bilang. Ya kok gue main di UPH gimana nih? Kira-kira oke gak nih? Apakah gue bisa masuk timnya atau enggak? Akhirnya dia bilang dateng aja tryout. Akhirnya gue disiapin tryout secara personal. Private tryout bersama coach Matt. Waktu itu tahun 2007. Lolos. Tapi gue muntah dulu. Gue muntah pas tryout. Karena one on one itu gue full court one on one-nya. Dan gue sendiri. Mereka berempat. Jadi gue sebenernya udah diterima secara skills dan juga fisik gue. Sayangnya waktu udah mau tahan tangan masuk ke UPH. Itu ternyata kurikulum gue untuk kuliah 2 tahun terakhir gue. Kan gue udah kuliah 2 tahun di Amerika. 1 tahun di Filipina. Nah 2 tahun ini gue pengen pindahin nilai-nilai gue ke UPH. Ternyata gak bisa. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Dan akhirnya gue gak jadi masuk. Karena gue gak mau ngulang kuliah dari awal. Nah next. Sebelum gue balik ke Amerika. Gue masih sekali lagi tryout di Perbanas. Tapi di Perbanas itu. Waktu itu kurang. Kurang menjanjikan untuk potensi gue. Gue kayaknya gak akan dapet menit. Gue pun kayaknya agak susah untuk masuk timnya. Sehingga gue akhirnya gak jadi masuk Perbanas. Dan akhirnya gue balik ke Amerika lagi. Nah itu kira-kira adalah masa-masa gue basket saat lagi kuliah gitu. Nah sekarang ini gue udah agak. Setelah tahun 2008 tuh gue udah mulai agak lupa lah. Dengan bermain basket. Mulai kayak. Ah udah deh kayaknya gue gak cocok jadi pemain basket. Mungkin kayak gitu. Skills gue gak nyampe gitu. Akhirnya tahun 2009 gue mulailah terjun ke dunia. Jurnalis. Nah ini disini gue pertama kali menjadikan jurnalis itu sebagai cinta gue untuk basket. Karena gue mikir kalau gue gak bisa jadi pemain. Mungkin gue harus kontribusinya lewat tempat lain gitu. Jadi sebagai jurnalis membagikan info. Dan itu ternyata. Hampir sekarang menjadi passion gue. Hampir hari ini nih. Untuk membagikan informasi tentang basket. Walaupun memang it takes a while for me to like it. Pertama itu gue inget banget. Gue ngeliput. Karena waktu gue tuh masih kuliah di Amerika. Jadi gue kerjasama dengan Koren Bola. Karena waktu itu bokap gue juga merupakan salah satu kontributor Koren Bola. Gue akhirnya ngeliput di Phoenix. Tahun 2009. NBA All Star. Itu pertama kalinya. Itu gue nervous banget untuk interview pemain-pemain NBA. Ketemu Derek Rose. Ketemu Russell Westbrook masih muda. Kevin Durant. Gue kayak. Oh my god. Ini pemain NBA bintang-bintangnya semua udah ketegat banget ya. Ada Lebron James gitu. Gue kayak bener nervous banget dan saat itu gue harus belajar dulu. Karena gue gak gitu ngerti cara nulis. Cara wawancara pemain. Dan disitu gue dengerin orang-orang cara nanyainya seperti apa. Dan mereka kira-kira ngelusin beritanya seperti apa. Gue baca-baca. Disitu gue belajar. Akhirnya ilmu itu kepake. Down the road menurut gue ya. 2011 gue balik. Gue lulus kuliah 2011. Gue balik ke Indonesia. Itu masih punya mimpi tuh. Satu mimpi lagi yang gue belum menercapai. Main profesional basketball. Akhirnya gue ikutan tryout di Pelita Jaya Satria Muda dan juga Citra Satria. Di situ gue bener gak bisa hidup sebagai atlet. Gue makanya salut banget. Gue respect banget dengan hidup atlet sekarang ini. Mereka latihan sehari dua kali. Pagi dan sore. Kadang-kadang mereka siang harus kuliah. Gue bener salut banget sama atlet-atlet di Indonesia yang bisa melakukan itu. Karena gue tidak bisa. Gue menyerah. Jujur gue menyerah. Waktu itu sebenernya gue di SM itu udah sampe tidur di mesnya. Waktu itu dilatih sama Coach Oki. Cocok banget gue sama Coach Oki. Walaupun dia disiplin banget. Tapi gue cara mainnya. Setelah gue suka banget sebagai playmaker. Jadi gue suka banget nerima masukan dari dia. Cause he's really smart menurut gue. Dan disitu dia kayak agak kecewa juga dengan gue. Gue keluar setelah tryout sekitar dua mingguan di SM. Gue udah sempet scrimmage juga lawan tim Nas. Waktu itu gue disikut muka gue sama Ronny Gunawan. Gue inget juga. Jadi itu sangat disaingkan sekali menurut gue sih. Memang gue gak bisa berhasil jadi pemain profesional. Akhirnya setelah gue udah menerima reality check gue. Kayak gue gak bisa jadi pemain profesional. Gue akhirnya bilang kayak oke gue akan kerja kantoran nih. Nah ini mulai masuk ke fase gue kerja kantoran. Pertama gue kerja di league. Di PT. BRK Indonesia. Itu gue sebagai social media coordinator. Fotografer. Lalu juga ngurusin marketingnya lah pokoknya ya. Disitu gue lumayan tuh belajar banyak juga. Karena kan gue belum pernah kerja kantoran ya. Jadi gue belajar cara manage everything. Cara berkomunikasi dengan klien, orang, atlet. Semuanya gue belajar disitu. Gue dulu gue kerja di league. Ketemu Titus Boneh. Seneng banget men. Gue kayak oh my god Titus Boneh. Dia lagi terkenal-terkenal saat itu. Dan league mendapatkan dia sebagai brand ambassador. Gue ketemu Titus. Minta langsung. Boleh foto gak? Minta gitu. Gue suka banget. Lalu juga gue kesempatan nonton Indonesia Legend. Lawan AC Milan Legend. Itu league juga yang sponsorin bajunya. Jadi gue kesempatan untuk foto-foto. Dimana ada Kurniawondi Yulianto. Ada Rocky Putirai. Ada Widodo Cahyono Putro. Itu bener-bener pemain-pemain yang gue nonton. Dari SD sampe gede. Gue bener disitu kayak wow banget. Itu adalah makanya gue appreciate banget. Dan juga sangat blessed banget sih. Bisa meneramkan kerjaan tersebut. Nah. Yang menarik adalah ABL. ASEAN Basketball League. Itu adalah the next step in my career. Ini ceritanya menarik banget. Nah. Jadi gue waktu lagi kerja di league itu kan. Gue team nas di team nas basket itu disponsorin sama league. Jadi gue sering meliput latihan di team nas. Semua team nas pokoknya gue liput. Itu gak salah si James 2011 juga. Itu sponsornya bajunya league. Nah. Waktu lagi si James itu gue bertemu dengan COO ABL. Yaitu Ridi Jayakusuma. Mungkin kalian ada yang tau juga tentang Ridi. Nah. Gue dikenalkan oleh Mas Eri. Waktu itu dengan Ridi. Gue dikenalkan waktu itu diperkenalkan untuk di hire. Mungkin ditawarkan ke ABL. Mungkin lo mau nih hire Roki nih. Roki nih ngerti basket. Suka basket. Gila basket. Semuanya gitu. Siapa tau cocok untuk di ABL. Pertama kenalan. Didiemin aja. Jujur didiemin aja sama dia. Meree Ridi. Tapi gue juga ada agak. Gue waktu itu sekali nanya sih. Gue sempet kontak Ridi dulu. Rit. Pak Ridi nih gimana nih? Jadi aku bisa gak ngelamar kerjaan di ABL? Dia bilang. Kita ntar deh liat dulu gitu kan. Oke. Gue disitu udah kayak mulai nyerah nih. Udah mulai nyerah. Abis itu. Pas gue lagi selesai probation di Lig. Itu 3 bulan gue selesai. Gue udah mau tataan kontrak nih. Udah mau tataan kontrak. Baru gue udah mau extend. Tiba Ridi dong telpon. Rock. Lusa bisa berangkat gak ke Malaysia? Lusa. Hah? Lusa mau ke Malaysia? Gue bilang gitu kan. Ini ABL masih season ketiga sih. Ingat gue. Ini masih season ketiga. Jadi kantornya masih di Malaysia. Dan. Gue tanpa panjang lebar. Cuma nanya salarinya berapa. Oke sip. Oke langsung berangkat. Gue gak jadi tataan kontrak Lig. Walaupun manajer gue agak kecewa. Karena dia suka banget juga dalam kerjaan gue. Gue minta maaf. Gue bilang sorry nih. Gue ada offer. Ini adalah mimpi gue untuk bisa jadi jurnalis. Gue social media. Gue fotografer. Gue penulis juga untuk ABL. Dan gue bisa jalan-jalan juga. Luar negeri. Akhirnya gue kayak langsung. Langsung cabut. Dan gue akhirnya ambil kerjaan gue untuk ABL. Dan itu menurut gue adalah rejeki dari Tuhan. Kayaknya bener timingnya pas banget. Sebelum gue tahan tangan extension gue. So itu bener-bener udah gak bisa diceritakan lebih baik lagi tuh saat itu menurut gue ya. And ABL kerjaannya enak. Tapi yang pasti harus banting tulang. Karena itu juga waktu itu liganya masih muda banget. Gak baik yang tau. Gue bener kayak ngebangun image-nya ABL juga dari bawah ke atas. Sampai mereka bisa seperti ini sekarang. Karena dulu gak ada yang pegang. Situ tau gue social medianya. Twitternya. Instagramnya. Facebook itu gak ada yang pegang. Akhirnya gue yang pertama bersama bos gue yaitu Irma. Itu yang menggendekan image-nya ABL. Dan itu serubangan menurut gue. Karena pertama gue bisa jadi jurnalis. Gue bisa interview orang. Gue bisa nulis berita. Gue bisa foto. Dan kita hampir tiap minggu itu akan keluar negeri. Tapi memang kerjaannya lo gak bisa tidur. Lo gak akan tidur aja sih. Biasanya tidur kayak jam 3. Jam 6 paginya udah harus ada di airport. Atau gak tidur jam 4. Jam 7-nya udah di airport. Kayaknya tidur lo cuma 3 jam lo. Kalo mau tidur-tidurin di pesawat. Itu seberapa kerasnya kita hidup waktu kerja di ABL. Karena tiap weekend itu akan ada game. Biasanya mungkin ada 2 game. Ada 4 game. Itu gue harus nulis semua artikelnya. Walaupun gue gak nonton pertandingan ya. Kadang-kadang gue nulis artikelnya. Hanya liat statistik saja. Dan itu gue menurut kira-kira aja nulisnya. Jujur aja. Tapi it was really fun when it lasts. Gue kerja di ABL itu. Gue dapet pengalaman banyak banget sih. Gue bener happy banget juga. Walaupun memang ada berantem-berantem ya. Berapak-apak, tapi it's normal ya. Dan setelah itu dari ABL itu. Mereka itu pindah kantornya ke Jakarta. Waktu di Jakarta gue masih bekerja. Tapi waktu mereka pindah kantornya ke Vietnam. Yang di Jakarta semuanya dipindahkan kerjanya. Jadi waktu itu gue tahun berapa ya. 2014 kayak gue terakhir itu. Stop kerja di ABL. Setelah itu gue pindah ke Liga Mahasiswa. Tapi gue waktu di Liga Mahasiswa hanya bertahan 3 bulan aja. Karena ada perbedaan visi dan misi. Dan juga belief gue. Akhirnya gue gak kuat kerja di sana. Akhirnya gue pindah. Dan pindah itu pun gue ngasok dulu tuh. Gak kerja mungkin sekitar setahun. Setelah gue gak kerja setahun itu. Gue akhirnya pindah ke Under Armour. Under Armour waktu itu baru masuk ke Indonesia. Dan waktu itu gue coba ngelamar ke sana. Dan kebetulan diterima. Beruntung sekali. CV gue diterima. Karena gue suka olahraga. Dan gue lumayan ngerti marketnya di Indonesia. Akhirnya gue dijadikan sebagai. Assistant Marketing Manager di Under Armour. Dan ini tugas gue lumayan berat. Karena Under Armour waktu itu lagi persiapan. Untuk grand launchingnya. Dan gue yang desain acaranya. Tapi puji Tuhan. Acaranya semua berjalan dengan lancar. Dan itu pengalaman yang luar biasa banget. Gue juga belajar kerja kantoran akhirnya. Di sana. Dan gue mendapatkan pengalaman banyak sekali. Untuk apalagi ngurusin event. Ngurusin eventnya itu susah banget loh. Gue harus kontak vendor. Kontak orang yang harus perform. Ini wah gila sih. Tapi itu gue juga enjoy banget. Dan gue sangat terima kasih juga. Kepada bos gue di Under Armour. Sudah memberikan gue. Opportunity untuk bekerja di sana. Dan gue kenal banyak orang juga dari situ. Mulai banyak koneksi juga. Tapi kayaknya waktu itu gue mikir. Wah kayaknya kerja kantoran itu bukan gue banget sih. Harusin di depan komputer. Gue tuh biasanya di lapangan. Bener kerja event. That's what I like. So akhirnya gak lama. Mungkin satu tahun setengah gue ada di Under Armour. And then I quit. Disitu. Mencari jati jiri kayaknya gue ya. Itu tahun 2015an. Gue keluar dari Under Armour. Itu gue umur 28 tahun. Berarti 28 tahun. Unemployed. Satu setengah tahun ke depannya. Gue mikir. Aduh gue mau kerja apa ya. Coba apply di sini gak diterima. Apply ke sana gak diterima. Mau kerja di tim-tim juga gak diterima. Akhirnya gue pusing sendiri. Dan disitulah muncul. Yang namanya YouTube. Gue lagi nonton YouTube. Kok pikiran. Kayaknya belum ada ya. YouTube yang bikin tentang interview. Ataupun juga tentang berita-berita basket. Akhirnya gue kepikiran. Gue mikir. Kenapa gue gak bikin aja ya. Ini tahun 2017. Bulan Mei. Itu gue pertama kalinya kepikiran. Untuk masuk ke dunia YouTube. Gue pun gak tau. YouTube itu bekerjanya seperti apa. Dapat uangnya berapa. Bagaimana bekerja. Pokoknya gue bener. Clueless aja. Tapi gue jalankan. Nekat. Ditentang sama banyak orang. Sampai ada yang bilang. Channel basket mau kemana sih. Gak akan ada yang nonton. Karena itu tau memang channel. Olahraga basket itu bukanlah. Olahraga nomor satu di Indonesia. Jadi marketnya memang gak besar sih. Menurut gue sih. Jadi gue nekat. Bener nekat. Untuk. Mengambil pekerjaan sebagai YouTuber basket. Pengalaman pertama sebagai YouTuber. Kita ke Surabaya. Waktu itu bersama videographer gue. Bang. Bang Daniel Manangar. Wah dia gokil banget video-videonya. Karena ini dia kerja di Deep Sky ya. Bersama Deep Sky. Gue suka banget sama dia. Dia tuh bagus banget editingnya. Dan gue berkesempatan untuk interview dengan Jordan Kilgenan. Ini gue dibantu oleh LA Streetball juga. Waktu itu gue minta izin. Apakah gue boleh minta one-on-one interview dengan Jordan Kilgenan. Mungkin sekitar 10 menitan. Dan disitu gue keringetan. Nervous banget pertama kali depan kamera. Bener-bener pertama kali. Gak sih kedua kali. Karena gue pertama kali depan kamera adalah di ABL. Gue waktu itu courtside reporternya gak ada. Akhirnya gue harus interview pemain. Tapi kali ini adalah untuk interview gue bersama Jordan Kilgenan. Dengan untuk YouTube gue. Gue nervous. Gue pengennya. I want it to be perfect gitu. Gue pengen kelihatan bagusnya. Ini first impression. Seperti gue bilang. First impression itu adalah segalanya. Tapi untungnya puji Tuhan. Semuanya lancar. Dan keren videonya. Kalau kalian mau lihat. Trash talk pertama bersama Jordan Kilgenan. Kalian bisa cari nanti linknya di YouTube gue. Dan Jordan pun sangat welcoming banget. Dan dia juga suka beberapa pertanyaan gue kasih ke dia. Karena gue memang research banget sih. Gue sebagai wartawan tuh gue pengen menunjukkan. Bahwa kita tuh semua harus research. Gue bukanlah yang terbaik. Gue tau. Tapi gue pengen banget. Memberikan contoh bahwa kita harus research. Kita harus cari informasi. Agar berita yang kita sampaikan ke orang-orang itu menarik. Dan juga mungkin bikin orang penasaran juga gitu. Gue pengen seperti itu. Karena menurut gue media di Indonesia. Kadang-kadang kayak kurang research aja sih. Menurut gue ya. So. Lalu. Trash talk kedua. Enes Cantor. Ini wah ini menarik banget nih. Enes Cantor itu. Kita tau ke Jakarta sebentar. Sebelum dia harus cabut lagi. Sebelum mau ditangkep tadinya. Enes Cantor itu. Gue tadi janjian interview sama dia tuh besoknya. Tapi karena gue takut. Akhirnya gue dateng malamnya ke hotel. Gue bilang. Eh sorry Enes. Gue boleh gak interview lu malam ini? Dia bilang. Oke. Gue nungguin di lobby. Sekitar 2 jam main. Nervous juga. Untungnya si Enes Cantor itu. Dengan berbaik hati. Dia mau interview. Walaupun hanya 7 menit aja. Tapi. Kalian tinggi 7 menit segitulah. Gak gitu lama ngomongin Russell Westbrook. And he was happy. So. Yaudah. Gue berterima kasih juga. Tapi. Dari situ gue bingung standart ya. Karena. Episode pertama. Udah Jordan Kelganen. Episode kedua. Enes Cantor. Episode 3. Gimana nih? Gue bukan pemain NBA lagi gitu. Takutnya gak di nonton nantinya. Tapi. Puji Tuhan sih. Untungnya ya. Pemain-pemain lokal juga banyak banget. Orang yang nyari interview dengan pemain lokal. So. That was really good. Itu adalah pertama kalinya. Gue. Bener-bener apa ya. Kepikiran interview pemain dengan nama. Dengan segmen namanya Trash Talk. So. I was very happy with that. And. Break out gue. Menurut gue. Orang-orang mulai kenal YouTube gue itu adalah. Sejak. CLS. Keluar dari IBL. Karena gue interview Koy Top. Dan juga gue waktu itu interview mantan. Commissionernya IBL. Yaitu Hasan Gozali. Dari situ tuh orang udah mulai kenal. Atau dengan YouTube channel gue. Dan orang udah mulai berdatangan. Untuk melihat gue interview orang-orang. So. That was I think my first breakout. Jadi gue thank you banget. Kepada Hasan. Dan juga kepada Koy Top. Yang sudah memberikan gue kesempatan. Udah mempercayai channel ini. Sebagai berita utama. Untuk sebagai penyampaian beritanya mereka juga. Dan juga penjelasan mereka. So. I'm very happy. Sekarang ini. YouTube gue sudah 4 tahun. Udah mau 4 tahun. Nanti bulan Mei nanti. Gue juga seneng banget. Karena anak SMA. Anak-anak pemain-pemain amatir. Juga sangat welcome sekali. Gue waktu itu jujur lagi kepikiran banget. Waktu itu nonton Boalist Live. Kamu nonton Overtime. Gue jujur gue ngeliat konsepnya mereka. Gue mikir kayaknya di Indonesia belum ada ya. Gue gak tau. Gue yang pertama atau enggak. Jujur aja. Mungkin dulu-dulu udah ada. Tapi mungkin gak konsisten. Jadi waktu itu gue mikir kayaknya seru juga ya. Ngeliput pemain SMA gitu. Jadi gue langsung nanya di Instagram. Siapa sih pemain SMA yang paling jago di Indonesia? Semua pada jawabnya. Yesaya Saudal ya. Jadi gue cari tau anaknya ini. Si Yesaya ini gue penasaran. Gue nonton dia. Kalau gak salah di Cempaka Putih. Dan itu kalau gak salah juga liputan pertama gue ya. Dimana Filders lawan Gadi Muda. Dan itu gamenya seru banget. Daryl lawan Yesaya. Gue langsung dapet game yang seperti itu. Dan kalian bisa lihat. Itu adalah salah satu video yang paling banyak viewsnya di channel gue. Dan ternyata game halis ini sangat diminati sekali. Dan gue akhirnya bisa berpergian-berpergian. Dan kenalan dengan pemain-pemain muda. Dan itu menjadi passion gue juga sekarang ini. Dimana gue seneng banget kalau gue bisa menemukan talenta muda. Dan talenta tersebut akhirnya di-recognize. Karena memang dari awal juga saat gue mulai liput talenta anak-anak muda ini. Gue tuh pengen banget agar mereka talentanya di-recognize. Lalu mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk. Beasiswa. Ataupun juga bermain di profesional. Ataupun untuk timnas. Seperti karena timnas muda pun. Gue seneng banget orang ada ngomong. Ini kok belum masuk ke videonya Rocky Padila. Kayaknya gak ada di timnas erit muda. Menurut gue itu adalah sign of respect. Yang diberikan oleh orang-orang kepada channel gue ini. Dan itu adalah bekat kerja keras juga sih. Gue waktu awal-awal banting tulang juga tuh tuh YouTube-nya. Dimana kadang-kadang ke game itu kita tahu. Ke game itu gue gak dibayar. Biasanya kan. Biasanya cuma gue pengen liput. Bensin. Nyetir. Kadang nyetir bisa 2 jam, 3 jam. Harus terbang kadang-kadang. Itulah pengorbanan gue. Yang gue lakukan untuk basket Indonesia. Karena gue pengen membantu anak-anak ini agar lebih dikenal gitu loh. Kalau kalian ngomongin YouTube bisa kaya atau enggak. Gue kasih tahu aja. YouTube itu adsense kecil banget. Jujur aja. Jadi gak akan bisa kaya. Tapi gue beneran memang. Dari awal itu niat gue adalah ingin memberikan informasi basket. Itu adalah niat awal gue. Lalu gue ketemu game highlights. Gue harap pengen membagikan highlights-highlights ke orang-orang. Agar orang yang di rumah gak usah datang ke 8. Ataupun di luar kota. Mereka bisa punya kesempatan untuk menonton pertanyaan tersebut. Mereka gak harus kehilangan momen-momen itu. Lalu juga gue ingin membantu anak-anak ini. Agar lebih di-recognize. Apalagi anak SMA, anak SMP, anak SD semua. Gue pengen mereka lebih dilihat oleh klub-klub juga. Dan siapa tahu sama universitas-universitas. Gue gak tahu mimpi gue adalah pengen mengirim satu pemain at least ke NCAA lah. Lewat highlights gue. Siapa tahu ada pelatih dari Amerika. Siapa tahu gue sih beberapa pelatih Amerika. Ada yang suka nonton kadang-kadang sih. Jadi kita gak pernah tahu itu adalah salah satu mimpi gue. Semoga aja one day. Anak. Salah satu anak dari channel gue bisa ada yang bermain di NCAA ataupun di NBA. You never know. Amin. So itu adalah mimpi gue. Dan kira-kira itulah kenapa gue cinta banget sama bola basket. Dan sampai sekarang pun identik sih Rocky Padila itu dengan basket. Dan gue happy banget. Mungkin memang gue juga ada beberapa kali mencoba keluar dari dunia basket. Apalagi waktu gue kerja di Under Armour. Itu menurut gue tuh gue udah mulai menjarakan diri dengan basket. Gue udah mulai gak mau di basket. Tapi ya gue akhirnya keluar dari Under Armour ditarik lagi ke basket. Gue gak tahu apakah memang ini jalannya Tuhan atau gimana. Emang gue harus ada di basket. Dilahirkan untuk basket juga. Gue gak tahu sebenarnya sih. Tapi gue happy dengan semua progres yang gue lakukan menurut gue. Apalagi dengan channel Youtube gue sekarang. Yang sudah memiliki subscribers yang luar biasa sekali. Selalu support gue juga. Jadi itu kira-kira lah. Gue kalau gue bilang gue mungkin jatuh cinta pertama kali dengan basket. Mungkin tahun 1994 itulah. Saat gue nonton Koba Tama. Mungkin kalau gue dari hati gue ngomong seperti itulah. Yang gue ingat. Tapi itu cerita gue. Semoga kalian enjoy ini 42 menit ya. Episode pertama. Semoga juga kalian makin mengenal diri gue juga. Itu kira-kira lah. Cerita perjalanan karir gue di basket. Dan juga karir perjalanan. Kenapa gue bisa suka banget sama basket. Dan gue masih cinta banget sama basket. Sampai kapanpun. Dan semoga juga podcast ini dan channel gue nanti bisa berjalan terus. Selama-lamanya. Selama gue masih hidup ya. Amin. So, thank you so much untuk semuanya yang sudah mendengarkan episode pertama gue untuk podcast. Di podcast. Padilah podcast. I really appreciate your support. Yang nonton out YouTube pun juga thank you banget. Jangan lupa untuk komennya. Dan jangan lupa untuk juga share ke teman-teman kalian tentang podcast ini. Nanti kalau kalian punya ide untuk episode kedua mau ngomongin apa. Kalian boleh DM gue. Ataupun juga kalian boleh tulis di comment section. So, podcast. Wah, gue harus cari nih nama podcast apa. Padcasters. Wah, padcasters. Boleh juga tuh. Tapi, thank you so much yang sudah mendengarkan. Oke, I'll see you guys next episode. Peace.